Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali bertemu dengan tema yang berbeda ya Karena cuaca mendung Mendung ya, sebagian mendung sebagian cerah Jadi kita tidak bisa membolang ataupun berpetualang ya Jadi hari ini saya akan membahas sedikit masalah Tentang Kurma Mulai dari umur 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya Di video yang sebelumnya itu kita interview dari pembibitan Sampai Umur Sekitar 3 bulan ya Nah sekarang kita akan interview Umur bibit yang 3 bulan sampai 5 bulan Ataupun 2 bulan sampai yang 5 bulan ya teman-teman Dan kita akan membahas juga masalah Tentang perbedaan Ataupun cara mengenal Pohon kurma jantan ataupun betina ya teman-teman Oke Sebelum itu jangan lupa dulu like, subscribe dan share ya teman-teman dan komentari ya Oke Ini adalah pohon kurma kita Sebagian ada daunnya agak kering ya tapi tidak apa-apa Nanti kita buatkan tutorial obatnya ya teman-teman Karena disini musim cuacanya tidak menentu sekarang ya Kadang hujan Kadang panas Jadi Sangat mudah diserang penyakit ya teman-teman Seperti ini Dan sebagian ini memang Karena melebihi dosis ya Karena kita tidak tahu tiba-tiba hujan Jadi sudah kita somprotkan vitamin apa ya Jadi kadar jat asamnya terlalu tinggi ya teman-teman Jadi rontok seperti ini ya Seperti terbakar nih teman-teman Seperti ini Ini ya Bisa dilihat ya Ini bisa jadi karena Pupuknya terlalu asam ataupun apa ya teman-teman Jadi cara mengatasinya nanti akan kita buatkan tutorialnya Tapi sebelum itu Saya akan menunjukkan Bagaimana cara Membedakan Bibit kurma jantan dan betina dari umur Sekitar 4 bulan ya teman-teman Oke teman-teman Kita kesana karena sudah saya sediakan Oke Kita kesana langsung Nah ini dia Oke teman-teman Kita akan membahas Perbedaan Kurma jantan dan betina dari umur Hampir 5 bulan ya teman-teman Nah nanti kita disini juga akan mengetahui Cara mengetahui umur Bibit kurma berapa bulan sudahkah Atau berapa tahunkah ya teman-teman Oke teman-teman Tapi sebelum itu kita Mbahas dulu bagaimana cara Mengetahui apakah Bibit kurma kita ini jantan apakah betina ya teman-teman Oke di depan ini Sudah saya sediakan Sengaja saya pilih ya Dua Apa ini ya sebenarnya empat ya Tetapi ini nanti akan kita bahas Ini ada keunikannya teman-teman Yang ini dengan yang ini ya Tapi kita bahas dulu Masalah ini Jantan betinanya teman-teman ya Ini umurnya ini sudah Hampir 5 bulan ya teman-teman Walaupun sebagian sudah ada Lebih dari 5 bulan ya Oke kita bahas dulu Pertama-tama teman-teman lihat dulu Dari tulang daunnya ini ya teman-teman Nah ini tulang daunnya ini bisa dilihat ya Bisa diperhatikan yang ini ya teman-teman Saya perjelas dulu Pasti ada perbedaannya Ataupun boleh teman-teman Ambil dulu pohon kurmalnya Dan dilihat seperti ini ya teman-teman Dengan jelas Sengaja saya perjelas ya teman-teman Dan sangat pelan-pelan Supaya teman-teman bisa mengetahui Dengan mudah Apakah bibit kurma teman-teman itu Jantan atau betina Nah disini juga ada ya teman-teman Yang ini oke Kita dekatkan ya Kita sandingkan Supaya lebih jelas Lebih detail ya Nah Oke disini sudah ada Dua Pohon kurma Tentu teman-teman bingung Yang mana jantan Dan yang mana betina Dan apakah Dua-duanya ini jantan Ataukah Dua-duanya ini betina ya teman-teman Tapi sebenarnya Cara mengetahuinya itu Sangatlah mudah ya teman-teman Walaupun Tidak 100% Tetapi Sudah Banyak yang Membuktikan Cara seperti ini ya Terbukti Sekitar 92% ya teman-teman Darah ini Jadi oke teman-teman Tidak usah panjang lebar Cerita lagi Kita langsung saja membahas ya Jadi sebenarnya teman-teman Kita cukup melihat ini ya Ini adalah Adalah Dahan pertama ya teman-teman Pertama kali tumbuh Pasti yang ini ya Jadi Disini kita bisa melihat Tulang yang ininya Tidak sejajar ya Saya perjelas dulu ya teman-teman Maaf suara agak Berisik ya Karena kita di pinggir jalan itu Nah Jadi wajar agak berisik ya teman-teman Oke Nah Tulang yang ini Saya perjelas dulu Nah yang ini teman-teman Tidak sejajar ya Dengan yang ini Bisa dilihat ya Ini teman-teman Saya perdekat ya Yang ini teman-teman Nah ini Bisa dilihat ya Tidak sejajar ya Dengan yang ini ya Jadi teman-teman Kalau ingin melihat Bibit Kurma Betina Atau ke jantan Jadi ini dia Kalau betina Dia di sebelah kiri Ininya ya teman-teman Luas ini Di sebelah kiri Sedangkan kalau jantan dia Yang ini Sebelah Kanan Bisa dilihat ya Saya perjelas dulu Oke Biar jelas Nah sudah jelas ya Teman-teman Ini ya Nah ini Pasti berbeda ya Yang ini Letaknya di sebelah kanan Dan yang ini Di sebelah kiri Nah yang di sebelah kiri ini Adalah betina ya Teman-teman Yang ini adalah betina Sedangkan yang ini Adalah jantan Jadi itulah perbedaannya Cara membedakan Bibit kurma jantan Dan betina Sangat mudah ya teman-teman Tidak begitu sulit Ini Umur kurma ini Kurang lebih Mendekati hampir Empat bulan setengah Ya hampir lima bulan Sama dengan ini teman-teman Jadi teman-teman bertanya Bagaimana cara membedakan Ataupun bagaimana Cara mengetahui Umur kurma Jadi sebenarnya Cara mengetahui umur kurma itu Sangat mudah ya Kita bisa mendebaknya Sampai umur sekitar Lebih kurang dia Tujuh bulan ya teman-teman Tentu lapan bulan Cara mengetahuinya adalah Dari daunnya ini Jumlah daunnya Ini umurnya ini Hampir mendekati lima bulan Dia satu bulan itu Satu dahan seperti ini ya Lebih kurang seperti itulah ya teman-teman Karena walaupun sebagian umur Dua puluh lapan hari Sudah ada daunnya ya Bertambah ya Tergantung dari kesuburan tanahnya Ataupun dari pupuknya ya teman-teman Seperti ini contoh ini Bisa dilihat ya ini Mutumbuh lagi yang ini teman-teman Yang kecil ini nampak ya Hampir lima daun Berarti ini sudah mendekati lima bulan lebih Satu hari ataupun seminggu gitu ya teman-teman Ini sudah lima bulan nih teman-teman Jadi sudah bisa kita masukkan Ataupun sudah bisa kita buat media Belibet yang besar lebih besar lagi ya teman-teman Oke teman-teman Jika dulu tutorial dari saya Tunggu Tutorial selanjutnya Ataupun video selanjutnya Tentang yang dua ini ya teman-teman Oke Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa